Hai Pemirsa Banjungi TV, kembali lagi dengan saya Kresnake yang akan membawakan berita kepada Anda. Larangan mudik yang diterapkan pemerintah mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei membuat penumpang kendaraan roda 2 yang menyeberang dari Pulau Bali ke Pulau Jawa cenderung meningkat. Mereka memilih mudik lebih awal agar tetap bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Jelang larangan mudik yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, kondisi penyebarangan pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin siang nampak lengang. Jumlah penumpang kapal dari mulai mobil pribadi, kendaraan roda 2, dan truk tak begitu padat seperti hari biasa. Pengelola ASDP Ketapang, Banyuwangi pun terus menjalankan pelayanan seperti SOP di masa pandemi dengan pengetatan protokol kesehatan. Meski demikian, jumlah penumpang kendaraan roda 2 dari pelabuhan Kilimano ke Bali yang tidak menyeberang ke Ketapang cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kalau dari Kilimano memang akan terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2020. Jadi ada peningkatan. Berapa persen Pak? Kalau persentase secara pastinya saya kurang lihat, tapi ada kenaikan. Yang mendominasi? Yang mendominasi itu dari golongan roda 2. Roda 2 ya. Penumpang roda 2 dari Pulau Bali ke Pulau Jawa pun lebih memilih mudik lebih awal agar tidak terkena larangan mudik yang akan diterapkan oleh pemerintah pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Jujuhannya mau kemana? Ke Jember. Ke Jember? Balik mudik lebih awal atau bagaimana ini Pak? Biasa ya Pak. Ini balik mudik lebih awal Pak ya? Biar balik sekarang kenapa Pak memilih balik sekarang? Orang yang biasa yang terkajuk ini memang pulang ya. Oh lebih awal ya Pak ya? Sebelumnya dari Bali mana ini Pak? Tabanan. 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 Ini Jembernya tujuan Jember mana Pak? Petung. Hingga saat ini sebanyak 32 kapal dioperasikan di pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuangi. Dengan definisi 20 kapal di MD Plonton dan 12 kapal di LJM. Sedangkan beberapa penumpang yang masih tetap diperbolehkan untuk menyeberang di masa larangan mudik yakni ambulans, kendaraan logistik, dan beberapa lainnya. Tim Liputan Banyuangi TV melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lewatkan seluruh tayangan inspiratif, edukatif, dan informatif lainnya melalui channel Youtube Banyuangi TV. Saya, Kresnake, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.